Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba mereview sebuah motor Dinamo AC Serpo ya, jadi ini 3 pasal Untuk membangkit listrik Nah, bank ini Kebetulan limited edition ya Untuk yang 100 watt Ke bawah, nah ini Mudah-mudahan juga ini masih normal Oke, kita buka dulu Ini untuk perkatnya Ini dibeli bekas ya Karena untuk yang barunya Dia mahal, untuk yang barunya Ini mahal, kemudian ini Jarang di pasaran Di keko-toko jarang Ini pun Ini Paten kali ini ya Susah Kayu Nah, sudah buka Tara Eh, dulu masih ada kardusnya Nah, ini sudah nampak kabelnya Warna hitam Tetapi-tapi soal si banyak juga ya Ini soal si banyak Lumayan Rapat ya Sudah, sudah kebuka Sudah kebuka Ini kabelnya sudah Sudah nampak Sudah dua kabel Tarik saja keluar Darah Ternyata ukuran Dinamonya sebesar ini ya Saya kira ini Besar Ini sebesar Tangan Ini Seperti ini Sebesar pergelangan tangan Saya kira Tadinya ini Diameternya Sebesar Aqua Namun ini Sebesar Pergelangan tangan Oke Keliatannya ini Masih Bagus Oke Ini dia Tara Serpo Motor Serpo Nah Seperti itu Tiga pasa AC Kalau kita putar Ini bisa Nyetrum Nah Ini ukuran Oke Ukurannya sebesar ini Ada kabel Kabelnya dua Dipisah Kabel dari atas Ini Ke kabel yang Bawah Ini Tidak ada Ini Spesifikasinya Biasanya ini Ada spesifikasinya Namun Tidak Tidak ada Stickernya Namun Ini masih Oke Jadi Masih Normal Nanti Saya akan Coba Untuk Ngecek Tegangannya Berapa Kalau kita Putar Seperti ini Terus Kita akan Mencari Kabelnya Output Kabelnya Entah Dari sini Ataupun Dari sini Oke Ini Jadi Sekarang Saya akan Mencoba Untuk Ngetest Bahwa Si Motor Ini Benar-benar Berfungsi Jadi Saya Setting Ini Di Multimeter Untuk Mengukur Output Tegangan Dari AC Motor Serpo Ini Nah Saya Di 10 Volt AC Di Multimeter Kemudian Sudah saya Kupas Ini kabel Ada Ada dua Kabel Sini Jalur Nah Ini Belum Tau Ya Fungsinya Untuk Apa Yang Sebelah Yang Dekat Ini Kop Ini Terus Nah Ini Pasti Langsung Ke Dihubungkan Ke Apa Ini Kelilitan Biasanya Kelilitan Kawat Emile Biasanya Kawat Dekat Dengan Besi Nah Ini Sudah Saya Kupas Ada Beberapa Kabel Disini Warnanya Ada Merah Hitam Putih Hijau Orange Tens Ya Nah Saat Saya Kupas Ini Kabel Cukup Bagus Berarti Ini Benar-benar AC Bertegangan Tinggi Ya Saya Akan Tempelkan Probe Yang Warna Hitam Ke Kabel Warna Hitam Juga Ya Jadi Saya Mencari Negatif Ya Saya Pikir Ini Sudah Negatif Terus Ada Ini Yang Warna Merah Ini Ngetahu Berapa Pasah Ya Ini Tiga Tiga Pasah Cuma Ini Ngetahu L Berapa L2 L3 Ngetahu Ya Saya Coba Untuk Diputarkan Si As Oke Sudah Ya Kita Putarkan Lawan Arah Ya Oke Oke Ini Dikutarkan Kawan Arah Dia Tetap Akan Sama Ya Jadi Listriknya Tetap Naik Jarumnya Ke Arah Kanan Sedangkan Kalau Kita Di BWDC Saya Coba Ya Putarkan Nah Maka Dia Akan Terlihat Getarannya Ini Getaran Jarumnya Berarti Listrik Yang Keluar Dari Ini Kalau Dukur Dengan Multimeter DC DC Disini Saya Arahkan Ke DC Tegangannya Akan Bergetar Ya Jadi Ini Benar-benar AC Bagus Sekali Jadi Saya Tinggal Mencari Untuk Mencocokkan Perkabelan Ini Bagus Ini Yang Warna Hitam Ini Adalah Karet Untuk Pelindung Agar Tidak Bocor Tegangannya Dan Di Dalam Ini Ada Serabut Kain Ini Jadi Kabel Ini Lumayan Bagus Ini Karet Ya Kabel Yang Juga Berbahan Karet Dalam Ini Sangat Bagus Untuk Pembangkit Listrik Sederhana Ya Ya Khusususnya Tiga Pasa Oke Terima Kasih Banyak Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Komen Apabila Ada Pertanyaan Terima Kasih Banyak Sudah Support Video Ini Dan Sampai Jumpa